Warga kecamatan Turi, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Rabu Malam dihebohkan dengan penemuan sejumlah potongan tubuh manusia diduga berjenis kelamin perempuan. Potongan tubuh ini ditemukan oleh orang yang akan memancing di sungai di aliran sungai Bedok. Sementara bagian tubuh lain ditemukan di jembatan di atas sungai. Se-98-1990, menurutkan ada orang mancing setiap kesempatan ini terus terdeteksi ada potongan tubuh manusia dan dilakukan oleh orang mancing, ada posek, ada panggilan tubuh manusia. Organ apa saja tadi? Untuk menurutkan tadi, dua potongan kaki, terus sama tangan, kalau kata itu sebelah tangan kiri, sama sebagian batu. Kasus yang awalnya ditengani posek Turi, kini diambil alih oleh Pores Lema. Ketar jam 9.20 WIB di wilayah di Sungkelor, Turi, ada suatu perkewa penemuan yang diduga potongan tubuh manusia. Nah, terkait dengan yang tersebut, kami dari Posek, kemudian dari Inavis Polresta, dari Polda, tadi sudah olah TKP awal, kemudian untuk selanjutnya proses belikan ini akan dilakukan oleh penyidari Poresta Lema. Potongan tubuh yang ditemukan saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda, D.I.E. Kamis pagi, rencananya akan kembali dilakukan pencarian potongan tubuh lainnya. Sekitar 4 bulan sebelumnya atau pada bulan Februari lalu, terjadi kasus serupa di Kapanewon, Pakem. Hendrawan Setiawan, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.